Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aman Mangce Bice singgah ke Kabupaten Toraja Utara, jangan lupa ngunjungi wisata budaya Pecak Ketekesu, Sakdan, dan Dataran Tinggi Batu Tumonga. Di sana ada pemandangan sawah Nanjindo, komplek pemakaman batu, dan kebun kopi. Di tengah kebun kopi ada pabrik pengolahan biji kopi, PT Tuarko Jaya, letaknya 19 km sebelah barat Dosun Sakdan. Pabrik ini didirike oleh penanam modal dari Jepang. Mangkonyo, kopi yanglah diolah di pabrik ini agak diekspor alias dikirim ke Jepang untuk dikonsumsi wong Jepang. Kopi yang diolah ini diambil dari Rantepau, Dusun Tunduk Lita, Puluh-Puluh, Samosapan di wilayah Toraja Utara. Pabrik ini cuma nerimo buah kopi petik merah dari petani yang sudah ngelewati proses pengupasan kulit buah oleh mesin pulper, terus difermentasi. Sesudah hasil fermentasi dikering ke, biji kopi yang lulus kualiti kontrol pabrik dibeli dari petani sekitar Rp27.000 per kilogram. Jadi kami beli kopi dari petani, petani khusus petani yang di sekitar Tunduk Lita ini. Terus kami lakukan penjemuran, jadi ada penjemuran, kami pakai penjemuran matahari, kalau cuaca lagi bagus, dan kalau cuaca cukup banyak hujan, kami masukkan ke dryer. Ya, istimewanya itu bahan bakarnya itu dari kulit tanduk. Jadi setelah proses halat itu, ada proses selanjutnya lagi yang pemisahan bentuk dan ukuran dari biji kopi. Nah, setelah itu ada tahap pemisahan berdasarkan berat ringannya biji kopi. Kemudian selanjutnya, masuk ke proses sortir. Dari proses sortir itu, kalau kopinya sudah bagus, bisa masuk karung untuk ekspor. Tapi yang paling menentukan untuk kami di PT Torkejaya itu hasil cup testnya, atau hasil cup kualitinya bagaimana. Ya, jadi umumnya yang saya tahu itu langsung ke Jepang ya, dari indoperson kami di Jepang, kei kopi. Itu yang tentu kan, ada pun yang dari negara-negara lain itu, biasanya juga ada pesanan baru kami buatkan. Mungkin 80% hasil kami itu diekspor ke Jepang. Kopito Raja punya raso yang khas, zat asam di kopi ini tidak tinggi. Sudah tuh bentuknya yang berat inilah, yang jadi alasan ngapa banyak uang nyari kopi Toraja ini. Surya Nayasa, Sriwijaya TV Balik lagi Mangce Bice yang ada di rumah, masih di Cerito Sriwijaya dan masih bersama Kulo Altiara Putri. Masih sama Mangce Fikri juga. Tadi kita sudah jingok, pembumbuan, penggorengan. Nah, ini sekarang kita ngapui lagi Mangce. Nah, kalau sudah dibumbui, kita langsung bongkus. Pembungkusan. Jadi apa baik sih Mangce yang harus kita perhatikan, Nian, kalau misalnya nak buat kerepek, Mak, ini? Jadi yang pertama memang dari segi raso memang harus diutamakan. Raso, ya? Terus apa lagi Mangce? Kebersihan sama higienisnya, kan? Karena ini makanan, insya Allah, kalau kita buat makanan yang sehat, Mak, itu kan? Bener, Nian. Kalau selama ini buat kerepek, Mak, ini kesulitan Mangce Fikri, Si Dewi, itu apa? Kesulitan ini karena kita produksinya sudah lumayan, kan? Selama ini tenaga kerja kita itu masih kurang, seperti itu. Jadi belum bisa memasarkan ini lebih maksimal, kan? Oh, cah itu. Tidak gitu, itu makanan ini bisa booming dan bisa menjadi besar, membawa nama besar Palembang, kan? Hmm, Nian. Palembang. Palembang, bener, Nian. Sudah lebih hampir nak kedua tahun, dari setahun nak kedua tahun, Mangce, eh? Nah, ini ada nggak sih bantuan dari pemerintah, apa dari uang dewe bantu usaha Mangce Fikri ini? Alhamdulillah, sejauh ini kita aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diambil oleh pemerintah. Misalkan kayak pelatihan UKM, gitu kan, pelatihan pemimpinan, juga ada bantuan-bantuan yang mungkin seperti hibah, segala macam. Hmm. Kita lagi ngusulin ini, mbak, supaya bisa tembus seperti itu, kan? Oh, cah itu. Mangce, eh, Mangce, aku lo nanya nggak? Coba, kita sambil caronya tuh cah Manonian, apa? Eh, ngebungkus ini yang bener, terus juga yang rapi tuh cah Manon, coba. Jadi, disinilah ada kembangan, kan, untuk pemerintah Ureo, kan? Standarnya itu 110 gram. 110 gram. Iya, jadi, dengan gunakan santo, ya. Masukkan santo, masukkan ke dalam musplastik, gini. Nah. Kita timbang, cek. Nah, ditimbang. Cek lagi, cek. Oh, kurang. Mohon, jangan sampai kurang, lah, ya. Kalau lebih, dapat, po, kan? Iya, iya, iya. Nah, sudah siap. Sudah? Nah, kita taruh dulu. Oh. Kita siap untuk... Ini pakai lem apa, po, nih? Ini sealer, namanya. Oh, sealer, ya. Jadi, kita... Biar nggak, kalau, biar nggak lempem, lah, ya. Ayo, dia lempap udara, kan? Hmm. Nah, kita tekan, cek. Nah, jadi, siap, siap, ini, cek. Nah, sudah. Ini, Dio. Jadi, kalau ngomongi harapan, lah, Mang Cek Fikri, untuk pengusaha kuliner, apalagi khas Palembang, itu apa, Dio? Yang pertama, yang jelas, kita pengen nak ikut sertaku oleh pemerintah, kalau ada yang ingin mempromosi kemakanan kita, kan? Supaya, ya, makanan kita ini bisa berkembang lagi, kan? Dan, juga, untuk ke depan, kita berharap kita bisa membuka pusat oleh-oleh khas Palembang, kan? Salah satunya itu adalah makanan Palkrips ini, gitu, kan? Benar, ay, lemak, nih, ya, cek, nyoh. Nggak sabar lagi, nak, makannya, ya. Nggak dibungkus, cek, ini. Nah, Mang Cek Bicek yang ada di rumah, jangan kemano-mano, karena kalau ada cerita lagi untuk Mang Cek Bicek yang ada di rumah. Ini tentang kreativitas yang bisa datang ke duit. Cek Mano, ini dia ceritanya. Selama kita tekun nyalani segala macam gawean, apalagi yang guna ke kreativitas, pasti selain kita ngasil ke karya itu dewe, kita juga jadi ada penghasilan. Pecah yang dijalani oleh Rahman, dia ngelukis di baju kaos dengan nyatu ke seni murni sama seni serapan. Katonya, dia lang dalami seni lukis selama 10 tahun. Kalau dijingok dari tingkat kesulitannya, dia ngatau ke, kalau ngelukis di kaos lebih saro daripada di kanvas. Ngelukis di kaos, pacak sampai dua hari baru sudah. Tintanya juga harus pakai pewarno tekstil yang nggak lontur sama yang tahan banyu. Rahman juga ngatau ke, kalau rego lukisannya macam-macam. Tergantung tingkat kesulitan sama ukuran. Pecah ngelukis potorai, regonya 100 ribu. Sedangkan motif lain, pacak sampai 250 ribu rupiah. Sendung ini, pewarnanya itu lebih taku gitu. Tapi kalau ini lebih elastis kalau pas dicuci gitu. Tintanya pakai tinta apa? Tinta tekstil ya. Supaya lukisan nggak lontur sama nggak rusak, dia ngejok caro-caro nyucinya. Kaos yang nggak dicuci harus sering disetrika, supaya bentuk sama warnonya pacak tahan lama. Farel Dusatria, Sriwijaya TV Mangce Fikri mau kasih Nian, sudah ngajari kulo cak mano caro nyobekin kerepek iwa tenggiri. Eh hari ini mau kasih Nian, galo-galo. Nah ini ada oleh-oleh untuk kawan-kawan di rumah. Oh banyak Nian Mangce. Ya Allah, mau kasih Mangce. Nah Mangce Bice yang ada di rumah ini dapat oleh-oleh juga, pasti lemak Nian, dibawa ke rumah. Mau kasih sekali lagi Mangce Fikri. Pulau balik dulu. Assalamualaikum. Iya Mangce Bice, terbuktikan sebenarnya banyak caru kita untuk ngejago eksistensi warisan leluhur. Tinggal kita yang harus pinter-pinter cari kreatifitasnya, supaya sejalan dengan perkembangan zaman. Peca ikan tenggiri ini yang bisa diolah jadi makanan khas anak muda. Bisa juga dengan hasil karya seni, ataupun peninggalan sejarah dan juga hasil alam. Yang dikemas dengan sebagus mungkin pastinya Mangce Bice. Memang C itulah Mangce Bice, kalau nak memelihara warisan leluhur kita. Mangce Bice, sampai disini dulu cerita Sriwijaya kali ini. Tapi jangan khawatir, cerita Sriwijaya pasti metu lagi. Kalau C itu, kulo nak bepantun dulu. Buat Cuko, dak payah. Jangan lupo cabai rawit dan gulo batol. Mau kasih sudah nonton cerita Sriwijaya, mogo-mogo bermanfaat untuk kita. Untuk Mangce Bice yang nak ngirim ke pantun, ataupun punya info tempat yang bagus untuk dijadikan ke tempat cerita Sriwijaya, itu langsung baik kirim ke alamat yang ada di bawah ini. Kulo Altiara Putri pamit, Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ombak pun datang, perahu ku punoleh, tersentuhlah ia olehku. Terkejut, tiba-tiba ia menolehku. Ku gendau tangannya yang halus-mulus. Namun sayang seribu kali sayangmu, sang bidu telah berapat ke pantai. Sang bidu telah berapat ke pantai.